. Iya, bener sekali. Bapak dikanya apa? Sepertinya, kalau gambarkan asamnya dia selalu alergi. Sama seperti saya, Pak. Saya ini alergi asap, Pak. Jadi, Bapak sepertinya mengerti sekali dengan saya, Pak. Iya, karena saya lihat banyak kejadian sebabnya di spalik. Semangat sekali, Pak. Silahkan. Kopsisi, kopsisinya. Lari ini, lari ini. Bahaya sebagai orang untaran itu Tanda-tanda ini bisa jadi faktor kolekis juga Misalkan negara tetangga kita, Singapore Komplen terhadap kita Bahaya apa ya? Bisa menggambut dengan tua sejati Oke, kita lihat bapak-bapak Apa yang terjadi bilang? Gambut terbaik, kita simulasi orang bapak Jadi gambut itu sebenarnya dari bahan-bahannya sudah lama Yang tidak laku ya, tidak terdekomposisi ya Kita bisa dibatkan itu sendiri Bisa bantu saya Jadi, kalau gambut itu material seperti ini Ini ada yang bisa Kalau ada yang mau coba sendiri bisa juga Ada yang memegang lilin Ada yang dicoba Silahkan ke bawah sini Bikai buka ya Ini obat kebakaran perbukaan obat-obatnya ibu Seperti ini, tidak ada gambutnya Dan obat nyamuk ini seperti kebakaran gambut Ada yang bisa madarkan? Ada yang bisa madarkan? Sebagai pemadang kebakaran, kita sebagai pemadang pemakaran datang Jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu Cakak saya? Udah padang? Ada yang lagi madakukan? Oke, maka yang terjadi? Masih ada asap Untuk? Yang diri-diri mati langsung aku kan Kalau di tebakau kebukaan, tanah mineral? Langsung padang Kalau gambut? Ada asapnya Ya? Bagaimana terjadinya kebakaran Nah disitulah Kita nanti tahu Bahaya dari kebakaran Kita harus cegah Karena ketika kita mencegah Bukan kita saja Ini yang terjadi bapak-bapak ibu Ketika padang asalnya Dan sebetulnya apa yang dikatakan Bapak-bapak ibu Mari kita lihat bapak-bapak ibu Nah ternyata penelitian Penjalanannya seperti obat nyamu Bapak-bapak ibu Sehari 15 cm saja Yang ngeri ya Jadi kita seperti Obat nyamuk terus setiap hari Makanya harus Kita cegah ya Setuju? Setuju Setuju Nah saya gunakan Kita gunakan dulu Silakan bapak-bapak ibu berdiri Kita beri tiga kelompok Kita ada sembilan ya Ada sembilan ya Jadi kelompok yang pertama itu sebagai Bahan bakar Yang kedua adalah Super panas Yang terakhir adalah Oksigen Kalau saya katakan api Ya satu Masih-masih unsur berdabung menjadi satu Jadi akan ada tiga kelompok Api Oke Masih-masih unsur Masih-masih unsur Jadi kalau saya cegah api Unsur bahan bakar Oksigen sama Super panas menjadi satu Oke Kalau saya bilang Pengurayan Itu yang bahan bakar Kelompok Oke Pengurayan Sebagai apa? Api Api Kembali lagi Kalau saya katakan Isolasi Itu oksigen Isolasi Oke Api Kembali lagi Kira-kira Ada yang bisa Memberikan pendapat Tenangat Genjira kali ini Terus ada teknik Jangan jangka Ini kan artinya Tiga unsur Jadi kalau Tiga-tiganya Berganggung Terjadi Cuma kalau Salah satu Dua Berarti Oke Berita Tangan lupa Benar sekali Kalau unsurnya Salah satu Sudah menjadi Hilang Maka bisa juga Kembali lagi Tangan lahan Bapak-bapak Tangan lupa Sebenarnya musimnya Lampak datangnya Pak LB Sebenarnya saya ada Cukup LB Tidak usah Lalu apa ini Lilih ya Ada yang mau Untuk sobat Silahkan Lilih ya Ini kenapa Gabot itu harus Terasa Ada yang mau Juga Bakar lilih Mekal lilih Silahkan Bapak-bapak 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 Ibu Silahkan Dibasar Kalau Botol kosong ini Saya Saya Bapak-bapak Terjadi Bapak-bapak 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 Pasti ya Kalau yang Berisi Ada yang mau Bapak-bapak Silahkan Silahkan Dibakar di atas Lilihnya Bapak-bapak Silahkan Oke Kita terbakar ya Ya Kita terbakar ya Kalau Ya Silahkan Kalau Balut Kita tempelkan Lepasnya Apa yang akan terjadi Kita Kalau Kita Kita Ada yang bisa Batulak Ada yang bisa Batulak Ada yang bisa Batulak Batulak Satu kan Biar 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 Dok Gak percaya Kalau Pakai itu Gak percaya Pakai barah Kalau pakai Apinya Silahkan Silahkan Pecah Pecah Ada yang bisa Mengambil kesimpulan Dari Apa kita Ya silahkan Gambut harus Dibiatan Basah terus Ya benar Gambut harus Dibiatan Basah terus Memang Kalau dia Basah Artinya Tidak Sama Batu Baru Jadi Itu ya Bapak Bapak Ibu Itulah Sangat penting Giatan Pemaksa Gap Sudah Paham ya Tapi bagaimana Ketiknya Apa ini Apa ini Kita harus Sekat Jadi Pan yang sudah Ada Di sekat Biar airnya Tetap ada Jadi Gap Yang kedua Ditimpun Kalau ditimpunin Di daerah Biasanya Yang tidak Dibun Di masyarakat Ya Pakai Ditimpun Pakai tanah Bapak Ibu Tadi kita lihat Yang penggalian Pakai esopator Kita timun Lagi pakai esopator Biar adil Yang ketiga Apa Disiram Pakai sepuluh Bisa Bapak 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 Jadi Ada Kira-kira Ada pertanyaan Ada yang Belum paham Sudah Paham ya Sudah Paham ya Biasanya Memang Kalau saya Ngajak Yang lain Biasanya Biasanya Bapak Bapak Ibu Dengan Metode Praktik Seperti itu Biasanya Kemaham Kita Lebih Biasanya Saya Takutnya Tadi Paham Di situ Ternyata Bapak Ibu Kita Sudah Sampai Pada Pemujung Kediatan Kita Saya Mau Gagal Tadi Danya Dikas Sampaikan Yang pertama Bahwa Pentingnya Kediatan Pencegahan Itu penting Karena Karena Orang Api Api Itu Sampai Jadi Tawan Sampai Biasanya Jadi Lawan Makanya Walaik Itu Jangan Dibiatan Sampai Mas Bapak Bapak Ibu Itu pentingnya Kemudian Saya Mungkin Pengen Tentang Tentang Pentingnya Pencegahan Kebakaran Dengan Teknik Mungkin Yang Di sebelah Sisi Bisa Jelaskan Kenapa Gambit Penting Untuk Dicegah Kebakaran Pembasangan Pembasangan Membuat Sekar Ada lagi Intinya Biar Tenggambung Kita Basah Jangan Kering Kalau Sudah Kering Bahaya Bahaya Harus Basah Basah Itu Lagunya Biasanya Kalau Saya Dengar Kalau Malam Suka Karoke Basah Basah Oke Bapak Bapak Ibu Kita Sudah Sampai Mungkin Kita Bisa Berharis Disini Bapak Bapak Jadi Apa yang Kita Sudah Dapat Bapak Bapak Ibu Jadi Materi Yang Kita Sampaikan Ini Bukan Berarti Haps Dari Saya Bapak 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 Perhatikan Bapak Bapak Juga Nor Merasa Zam Saya ingin tahu nih kejujuran di hati Ibu, saya gak marah karena sebagai WIB gak boleh marah bapak-bapak Ibu. Kalau bapak pun gak mengerti hari ini, kata ada teorinya. Satu hari ke depan atau dua hari ke depan atau satu tahun lagi ke depan bapak bisa kalah. Tidak ada salahnya kalau saya bertanya. Tadi kita ada dua tujuan ya. Satu adalah bagaimana pentingnya pencayaan. Yang kedua, bagaimana. Kalau Bapak mungkin mengatakan ya, silahkan marah ke depan. Apakah Bapak sudah bisa menjelaskan bapak lu, pentingnya pencinyaan dan kemaqalanan? Dan yang dua, apakah Bapak sudah bisa memahami bagaimana pentingnya dan kemaqalanan ke depan? Kalau saya suruh murah pake mati ini bahaya. Tapi katinya dulu, makanya saya katikan sebenarnya bauinnya gitu. Tidak percayaan bapak Ibu. Jadi kita tutup tangan untuk kita semua Terima kasih Semangat ya